Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan MAM TV Saudara Kita akan bicara dengan seorang inisiator Pemikir penggagas Pak M, Bapak Doktor Emeraldi Catra Tapi malam ini beliau kita panggil Pak Datuk Raju Malano Pak Datuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Pemirsa MAM TV 17 Ramadhan 1442 Hijriah yang lalu Telah dideklarasikan sebuah organisasi Namanya MAM Majelis Alam Minangkabau Dan salah satu butirnya Saya masih ingat Pak M Akan melaksanakan musyawarah Dalam waktu yang singkat Kapan Insya Allah itu Pak? Insya Allah kita melakukan musyawarah Hari Minggu yang akan dekat Alhamdulillah Dalam waktu dekat Dan segera akan melahirkan sebuah organisasi Yang akan melakukan kiprah dan Kegiatannya di tengah masyarakat Minangkabau Insya Allah Pak M Saya akan ingin Pak Datuk lah ya Pak Datuk Kenapa harus ada MAM? Ini untuk menjawab persoalan yang muncul di tengah masyarakat Minangkabau Membuka ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat Kita membangun organisasi yang memungkinkan bagi segenap Anak Minangkabau Untuk bisa bersama-sama Memikirkan bagaimana persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini Bisa dipecahkan dengan baik Dan secara berbudaya juga Jadi kita Selama ini memang tidak memiliki yang namanya Organisasi yang cakupannya sangat luas Kalaupun ada organisasi-organisasi orang Minangkabau Itu lebih terfokus kepada Kelompok-kelompok tertentu saja dalam masyarakat Yang tidak bisa diakses oleh banyak orang Sering yang dibahas itu hanya satu tema Atau hal-hal khusus gitu Orang rantau bicara rantau nya Orang ekonomi bicara ekonominya Kira-kira boleh coba Sangat segmentik Misalnya ya Organisasi itu hanya Dianggotai oleh para nenek mama Atau istri-istri nenek mama boleh bergabung ke situ Tapi kalau bukan nenek mama Dia tidak bisa bergabung ke situ Nah atau ada organisasi yang urusan kepemudaan saja Jadi tidak mencakup berbagai macam Sektoral jadinya Sangat sektoral Atau organisasi orang kampung ya Satu negari saja Sehingga cakupan pembahasan di dalam Jadi dialognya itu lebih cenderung Homogen Ini rencananya siapa yang diajak Siapa yang boleh berkiprah di MAM ini Pak Selagi dia orang Minangkabau Silahkan bergabung Apakah dia ada di rantau Rantau Dakek, Rantau Jawa Di luar negari Siapa saja Yang punya keinginan untuk memperbaiki Minangkabau Secara ruas sama-sama Silahkan Baik Jadi alasannya membuka ruang Untuk melakukan sesuatu Kontribusi Katakanlah meningkatkan Memperbaiki Minangkabau Saya mengingat ada cerita Mewarisi kebudayaan Kemudian Melanjutkan Dan Memajukan Kebudayaan Mungkin cerita Pak M Sedikit Kira-kira bentuk organisasi ini Di tingkat Pimpinlah dulu Seperti apa Yang akan memimpin ini nanti Struktur organisasi kita itu Memang agak sedikit unik Tuan ku Jadi ketuanya itu Tidak berorangan Tidak Tidak Pemimpinnya itu tidak tunggal Pemimpinnya itu kolektif Jadi Semacam Presidium Tapi kita tidak menggunakan istilah presidium Apa istilahnya Pak M Namanya Karapatan Tungganai Oh semacam karapatan Kalau diadat Karapatan adat Karapatan bumbu ya Tapi ini Tungganai Ini Tungganai Karena Kenapa kita pakai Tungganai Karena ini Kita ini kemanakan semua Ini resasinya kemanakan Bukan resasinya nenek mama Iya Biarlah di masyarakat adat Ada kedapatan nenek mama Iya Ini kedapatan Tungganai Iya Kemana Kan dari nenek mama Itu kan Tungganai Iya Yang Lebih rendah Yang mengurus rumah Rumah Siapa yang akan melaksanakan Programnya Untuk pelaksanaannya Kita membentuk Ada jurei-jurei namanya Kalau dalam istilah organisasi modern Itu ada divisi-divisi Tapi kita kan Ingin memberikan nuansa Minang yang lebih kental gitu ya Sehingga ada Yang kita sebut jurei tambilang Jurei tambilang itu nanti macam-macam Ada jurei adat Untuk Mempelajari persoalan adat Ada jurei ekonomi Ada jurei media Ada jurei sastra Segala macam kebutuhan yang Aktual dalam masyarakat Itu nanti bisa kita Bangunkan jurei-jureinya Nah setiap jurei itu nanti Dipimpin oleh Tungganai jurei Tungganai jurei Iya Jadi Pengurus harian dari MAM itu Itu kita sebut Cati Bilang Pandai Cati Bilang Pandai Cati Bilang Pandai itu terdiri dari Yang pertama sekali Tentu saja Kerapatan Tungganai Yang pimpinan tadi Pak Yang presidium tadi Kerapatan Tungganai Kemudian Tungganai jurei Itu juga masuk ke dalam Cati Bilang Pandai Iya Pengurus hariannya tadi Iya Kemudian dibantu oleh Yang pertama Manti 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 Kemudian Bandaro Bandaro Dan yang ketiga adalah Anjung Paranginan Manti ini apa kira-kira yang akan Manti ini Sama lah dengan Sekretaris 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 Tentu yang dia pimpin Sebuah Sekretariat Barangkali Ya sebuah Sekretariat Dan mengurusi persoalan Administrasi Organisasi Itu tugas Manti Kemudian Bandaro Itu mengurusi Persoalan-persoalan Yang terkait dengan Keuangan Iya Bendahara Bendahara Kita sebut Bandaro Kemudian Anjung Paranginan Itu Humas Oh istilah adat Untuk Humas itu Anjung Paranginan Untuk Menyampaikan Istilah Apa keputusan Dan apa Sikap Dari sebuah Oke Tadi ada Cerita tentang Jurai Ini MAM TV ini Kan Bagian dari Kerja MAM Ini Ini akan jadi Jurai Ini jurai sendiri Jadi jurai TV Akan jurai TV Dan akan dikelola Secara profesional Insya Allah Amin Kalau sekarang Kita Ya Baru sekedar Bersita-cita Barangkali Baru memulai Membuat konten-konten TV Tapi insya Allah Nanti kita Bangun studio kita sendiri Saya ingin Agak-agak Dalam sedikit Pada itu Tadi Ada Cerita Pada itu Masalah Terberat kita itu Ekonomi Apa yang akan dilakukan Dengan MAM Untuk ekonomi Jadi begini Tuan ku Persoalan kita itu Sebenarnya kan sudah Sangat kompleks Ada persoalan Perubahan perilaku Yang Sebahagian dari Perubahan itu Sangat membingungkan kita Bagaimana cara Menyelesaikannya Seperti misalnya LGBT Ya Kemudian Persoalan narkoba Ya Lalu kemudian juga Masalah penangkalan Akidah Ya Banyak sekali Lalu kemudian Juga persoalan Kita juga menghadapi Persoalan-persoalan Yang terkait dengan Politik Ya Dengan Birokrasi Macam-macam Nah Ini menyebabkan Gerak kita Untuk lebih maju Itu Mengalami hambatan Yang serius juga Ya Nggak mungkin lah Kita akan maju Kalau sumber dayanya Terbelit oleh persoalan-persoalan Ekonomi misalnya Hutang Yang sangat besar Kemudian Bisnis yang tidak berjalan dengan baik Kemudian juga Terlibat narkoba Terlibat kekerasan rumah tangga Dan segala macam lah Ya Yang kita hadapi sekarang ini Nah itu harus kita cari Akar persoalannya Apa-apa kira-kira akar masalahnya Di sana Kita menggunakan Pengetahuan sosilukis saja dulu Ya Di dalam pemahaman sosilukis Persoalan-persoalan Masyarakat itu Itu sangat terkait Dengan persoalan ekonomi Iya Kemiskinan Kemiskinan Kemudian susahnya Kalau kita kaitkan dengan agama Kan juga Kepakiran itu menyebabkan Kekufuran Iya Kadang pakru Kepakiran Kemiskinan itu bisa menyebabkan Berbagai macam persoalan Perilaku sosial Yang sifatnya negatif Iya Dengan istilah lain patologis Iya Kalau Orang minang Dari patut bercakap juga Langgalan Biarlah cekap di orang Kalau cekap juga Langgalan Biarlah cekap di orang Biarlah cekap di orang Jadi Demi pemenuhan Ekonomi dasar Tapi memang itu adalah Kebutuhan dasar Iya Sekarang kita harus mempelajari Kenapa Ada kesenjangan ekonomi Dalam masyarakat Iya Ada yang Setiap tahun bisa Ganti mobil baru Iya Gap terlalu tinggi Iya Tapi sementara ada yang Betul-betul Senin kemis Apa yang akan dilakukan MAM Dengan gap itu Itu sebenarnya Masih di dalam Diskusi yang panjang Tapi Kita sudah punya arah Untuk itu Karena Ini organisasi minat Nah di dalam syarak itu sendiri Sebetulnya ada pelajaran ekonomi Yang bisa kita ambil Bagaimana itu pak ya Sekarang ini yang sedang lagi kita Pikirkan adalah Bagaimana Mengoptimalisasi Ideologi ekonomi yang Merujuk kepada Al-Quran Ekonomi yang memberi Jadi bukan ekonomi yang Mengambil Kalau selama ini kan Kita diajar Take and give Sekarang mau kita balik Give and take Memberi dulu Memberi dulu Memberi dulu Baru kita dapat Semakin banyak kita memberi Semakin banyak kita dapat Itu ajaran agamanya Seperti itu Ini yang harus kita Sosialisasikan Ketengah masyarakat Supaya masyarakat itu Tidak Berpikir hanya untuk Take-take saja Jangan berpikir untung Untung-untungnya saja Sebenarnya di dalam ajaran Minangkabau itu ada yang namanya Barugi Mangkobalabo Barugi dulu Mangkobalabo Barugi dulu Mangkobalabo Nah ini kita harus kita aktualisasikan Tapi bagaimana bentuk praktisnya Nanti lah Kita Ada rencana lembaga Keuangannya nanti Pak Datuk Ya memang kita punya gagasan Seperti mengandirikan Baytulmal Ya Baytulmal Tapi mungkin bukan Baytulmal yang Yang sekarang Dianggap sebagai Bentuk standar Apa kira-kira fokus Yang akan digerakkan oleh Baytulmal ini Ekonomi jenis apa UMKM terutama Karena UMKM itu Bentuk ekonomi Yang Dimasuki oleh Banyak sekali Orang Minangkabau Dan mereka Banyak juga yang sekarang itu Tidak bisa bergerak lagi Karena terbelit oleh Utang Di tempat-tempat mereka Apa Bisa mendapatkan utang Tapi dengan riba Nah ini Riba ini kan sebetulnya Sangat bertentangan dengan APSSBK Iya Betul Pak MC Saya ingin Masuk sedikit kepada Katakanlah Sistem kerja organisasi Ini kan berkumpulnya orang Berbagai ragam ini Pak Iya Saya lihat juga di deklarasi itu Dari intelektual Sampai seniman Dari pengusaha Sampai kepada Anak muda Mahasiswa Itu diikat dengan apa Ya semangat Keminangan itu Menjadi Perekat utama Kita Sebagai Sebagai orang Minang itu harus punya Kebanggaan diri Jangan Jangan lupakan sejarah Sekarang kan banyak orang Lupa sejarah Sehingga mereka Tidak ingat bahwa Orang Minang Hidup Pada masa lalu Itu dihargai betul Inusantara Sebagai bangsa yang cerdas Bukan penakluk Tapi bisa menguasai Begitu banyak Kerajaan-kerajaan Inusantara Tanpa harus menjajah Tanpa tentara Tanpa tentara Menurut catatan Ada sekitar 70 Kerajaan dan kesultanan Inusantara ini Mengaku bahwa Induknya itu Pegaruyung Itu kan luar biasa Tapi tidak ada Cerita penaklukan Tidak ada Cerita pasukan Tidak ada Jadi disitulah Kemajuan Cara berpikir Orang Minangkabau dulu Ketika orang di Eropa Masih Menyerahkan darah orang Untuk menaklukkan Daerah lain Dengan pembunuhan Dan segala macam Orang Minang Sudah mengetahui Cara-cara Bagaimana Menguasai kelompok lain Itu tanpa Harus menumpahkan darah Ya Ada cerita Pak M Tentang Orang yang mendirikan Kajian Sulu Ada Raja Raja Bagindo Raja Bagindo Raja Bagindo Itu kan 1394 Dia sudah Sudah membuat Komunitasnya Di Daerah Kalimantan Kalimantan Sarawak Nah Itu kan sudah Lama sekali Iya Itu masih Anangka Warman Di Minangkabau Ya 1300 Masih Anangka Warman Dan ternyata Orang Minang Sudah menjadi penyebar Islam yang luar biasa Pada waktu itu Dan masih ada Jalatan sejarah Kembali kepada Yang pengikat Tentu ada Etik Atau Ya karena orang ini beragam Di kode etik Semacam apa itu Pak Ya kita Ada namanya Ya kode etik kita itu Pakai istilah Istilah Apa namanya KBHR Untuk mengikat Ada doktrinnya Ada doktrin KBHR Itu doktrin Perilaku Perilaku Ya Di antaranya adalah Misalnya Tidak boleh Mengguncang dalam Lipatan Iya Ini Membahayakan sekali Kesatuan kita Kalau misalnya Terlalu banyak orang Berkhianat Bajalan Sehiriang Tapi kemudian Manikam dari belakang Itu Itu etika yang Harus Apa namanya Kita buang itu Ya Gak boleh begitu Jadi Semua Etik Etik hidup Orang Minangkabau itu Di Hidup Kembali Di aktual Sudah Sudah Banyak sekali Bagaimana Cara kita Berhubungan Secara Individual Bagaimana Kita Cara berhubungan Dengan Orang yang Lebih tua Itu semua Sudah Sudah Diajarkan Kepada kita Tapi Selama ini Kita Mungkin Terlupa Tidak Mengaktualisasikan Itu Tapi Melalui MIM ini Kita hidupkan Kembali Mengaktualkan Kembali Kita aktual Kembali Mungkin Hal-hal Yang Sederhana Ketika Tadi Ada Presidium Atau Katakanlah Istilahnya Apa tadi Kerapatan Tungganai Sebagai Pimpinan Organisasi Yang akan Berbicara Ke masyarakat Jadi Itu Diputuskan Pertama kali Dulu oleh Kerapatan Tungganai Kemudian Yang akan Membicara Menyampaikan Itu kepada Masyarakat Itu adalah Tugasnya Anjong Paranginan Itu tugasnya Anjong Paranginan Karena itu Anjong Paranginan Itu harus Bekerja profesional Jadi Harus bisa Betul-betul Menyampaikan Pesan Itu kepada Masyarakat Dia menangkap Ruh Dari Cerita Pimpinan Jadi Tidak Pimpinan Orang Per orang Yang Tidak Boleh Kalau Anggota Kerapatan Tungganai Itu Secara Individual Tidak Boleh Mengatasnamakan Kerapatan Tungganai Tapi Kalau Dia Ingin Mengatakan Sesuatu Itu Selalu Dalam Kapasitas Dia sebagai Pribadi Bukan Sebagai Sebuah Kelompok Kerapatan Tidak Atas Nama MAM Tidak Atas Nama MAM Jadi Kalau Atas Nama MAM Itu Salurannya Ke Anjong Peranginan Kemitraan Pak Katakanlah Ini Kan Majelis Alam Minangkabau Ada Banyak Lembaga Organisasi Yang Lain Bagaimana Apakah Ini Akan Kerja Sendiri Atau Ada Pikiran Ya Karena Kita Pada Prinsipnya Membuka Ruang Seluas Luas Kita Juga Akan Membangun Kerjasama Dengan Berbagai Macam Organisasi Orang Minang Ternama Sekali Tidak Ada Lawan Kita Kita Tidak Ada Lawan Jadi Kalau Organisasi Itu Memang Menurut Kita Layak Untuk Jadi Mitra Kita Akan Bermitra Tidak 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 Lawan Artinya Semuanya Kawan Semuanya Kawan Semuanya Kawan Dan Itu Akan Kita Pelihara Dengan Baik Lebih Banyak Kawan Tentu Akan Lebih Leluasa Kita Bergerak Tapi Ada Satu Kalau Organisasi Itu Memang Tendensinya Adalah Akan Merusak Ya Itu Lawan Kita Tapi Mudah Mudah Dalam Deklarasi Ada Butir Tentang Menjaga Minangkabau Dari Anasir Yang Akan Merusak Karena Kita Sangat Sadar Begini Minangkabau Ini Seperti Putri Yang Cantik Yang Sekarang Sedang Diintai Oleh Banyak Pria-Pria Hidung Belang Tujuannya Bukan Untuk Membuat Si Perempuan Ini Menjadi Senang Sejahtera Tidak Tapi Tujuannya Adalah Untuk Menyengsarakan Itu Yang Harus Kita Waspadai Untuk Menguasai Untuk Menguasai Untuk Kepentingannya Dan Kadang-kadang Tidak Tertutup Kemungkinan Dia Juga Menggunakan Atribut Atribut Minangkabau Sendiri Jadi Seolah-olah Mau Membela Minangkabau Padahal Sebenarnya Di balik Itu Kita Sudah Membaca Tanda-tanda Namanya Orang Minang Ini Aluntakil Aluntakil Kalam Insting Untuk Mengetahui Sesuatu Lebih tinggi Kita 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 Pelajari Indikasi 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 Ini Rupanya Tidak Seperti Yang Terlihat Ada Maksud Maksud Tertentu Nah Itu Itu Bisa kita Jadikan Lawan Betul Saya ingin Hal Praktis Terdekat Yang akan Dilakukan Begini Pak Dato' Tadi Ceritanya Ini Sebuah Wadah Untuk Mengabdi Atau Memajukan Kudaya Minangkabau Tentang Aspirasi Dari Masyarakat Tentang Pikiran Gagasan Dari Orang Banyak Dengan Apa Akan Dikumpulkan Nanti Ada Acara Ada Pola Tertentu Yang Akan Dilakukan Tentu Saja Kita Membuka Ruang Komunikasi Yang Lebih Memungkinkan Bagi Orang Untuk Menyampaikan Aspirasinya Kita Sebenarnya Sudah Sebelum Organisasi Ini Didirikan Kita Sudah Membangun Kelompok Kelompok Atau Forum Forum Diskusi Yang Nanti Kita Aktifkan Betul Sehingga Banyak Bisa Diakses Oleh Orang Banyak Kalau Tidak Datang Ketempat Bisa Nonton Lewat Youtube Atau Bisa Nonton MAMTV Seperti Itu Jadi Ada Acara Atau Forum Untuk Benar Benar Menggali Pemikiran Gagasan Genuin Sebelumnya Kita Sudah Melakukan Apa Kegiatan Seperti ini Secara Sangat serius Sebetulnya Cuma Belum Waktunya Kita Sebutkan Nama Forumnya Nanti Akan Kita Konsolidasikan Kembali Di Forum itu Kita Membahas Berbagai Macam Kajian Yang Terkait Dengan Minangkabau Ada Disertasi Ada Paper Paper Bermutu Cuma Selama Ini Tidak Tersosialisasi Kepada Masyarakat Dan Itu Nanti Akan Kita Buka Supaya Masyarakat Juga Tahu Bagaimana Perubahan Yang terjadi Dalam Masyarakat Kita Kemudian Juga Bagaimana Perkembangan Pemikiran Pemikiran Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Jadi MAM Bukan Pikiran Ekslusif Dari Seorang M Untuk M Tidak Kita Justru Berusaha Untuk Tidak Menjadi Ekslusif Kita Berusaha Untuk Menjadi Inklusif Karena Kita Yakin Banyak Sekali Dalam Masyarakat Kita Ini Tapi Saluran Untuk Keluarnya Belum Memadai Sehingga Pikiran Itu Lebih Banyak Terkurung Di Kepala Mereka Saja Itu Harus Dikeluarkan Kalau Nantaku Ruang Biasanya Karuang Jadi Jangan Jadi Kita Juga Harus Membiasakan Kembali Untuk Berdiskusi Walaupun Mungkin Berdebat Tapi Tentu Saja Dengan Cara Yang Santun Nambah Berdebat Dalam Bersahabat Bersaudara Bukan Berdebat Dengan Kebencian Termasuk Gagasan Gagasan Untuk Membuat Minangkabau Baru Segala Macam Barangkali Itu Gambaran Kita Gambaran Yang Kita Dapat Dari Pak Dato' Rajo Malano Sementara Tentang MAM Majelis Alam Minangkabau Kita Sudah Dapat Bocorannya Kalau Tidak Salah Hari Sabtu Malam Minggu Tanggal 19 Juni Akan Dilaksanakan Musyawrah Besar Majelis Alam Minangkabau Untuk Melahirkan Kerangka Organisasi Ada Anggaran Dasar Ada Anggaran Dasar Apa Istilahnya Anggaran Dasar Kita Sebut Anggo Sandi Anggo Sandi Anggaran Rumah Tangga Kita Sebut Anggo Tanggo Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Itu Nanti Setelah Musyawarah Tanggal 19 Kita Tunggu Selamat Bermusyawarah Majelis Alam Minangkabau Selamat Menghasilkan Gagasan Dan Pengabdian Terbaik Untuk Minangkabau MAM TV Kita Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.